Berikutnya puluhan petugas rutan kelas 2B Kelungkung dites urin oleh jajaran BNN Kabupaten Kelungkung Jumat Pagi. Dari hasil tes, seluruh petugas rutan dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Jajaran BNN Kabupaten Kelungkung melaksanakan tes urin kepada 52 petugas rutan kelas 2B Kelungkung Jumat Pagi. Tes urin ini bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba di dalam rutan, terutama yang melibatkan petugas. Hal ini menjadi prioritas mengingat peredaran narkoba di sebagian lembaga permasyarakatan di tanah air kian mengkhawatirkan. Tes urin yang dilaksanakan BNN Kabupaten ini mendapat tanggapan positif dari kepala rutan kelas 2B Kelungkung. Sanksi tegas pun akan diberlakukan jika nantinya petugas terbukti positif narkoba. Pertama kita laporkan kepada kantor wilayah Kumham di Renon bahwa di sini ada pegawai kita yang positif, maupun akan kita sampaikan ke Direkturat Jenderal di Jakarta bahwa ada pegawai kita yang positif di sini. Akan diputuskan oleh kantor wilayah maupun Direkturat Jenderal kemasyarakatan terkait status pegawai yang positif. Dari hasil tes urin, 52 petugas rutan kelas 2B Kelungkung dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Meski demikian, pihak BNN Kabupaten berjanji akan terus melaksanakan tes urin secara intensif. Sehingga ruang gerak peredaran narkoba di dalam rutan dapat dicegah sedini mungkin. Selain menyasar petugas rutan, dalam waktu dekat BNN Kabupaten Kelungkung juga berencana melakukan tes urin kepada warga binaan. Kadek Martana melaporkan untuk NET.